Berbicara tentang dan menguraikan hal yang sangat penting berkaitan dengan perkembangan sejarah Indonesia kuno di Indonesia. Kita ketahui bahwa selama ini untuk berbicara Indonesia kuno berdasarkan data, ada pun data yang sering dipakai adalah data berupa prasasti, arca, bangunan, atau benda artefak lainnya. Nah, untuk khusus Indonesia kuno kita tidak akan mungkin mendapatkan data dari wawancara karena sekian lama antara Indonesia kuno itu sendiri dimulai dari abad 4 sampai 13 dan keberadaan penelitian sampai sekarang ini. Tentunya pelakunya yang memiliki ide dan gagasan pun juga sudah lenyap. Oleh karena itu, untuk mempelajari Indonesia kuno kita cukup mendasarkan pada data prasasti yang seringkali menyampaikan tentang peristiwa-peristiwa masa lampau. Dan kita ketahui di dalam sejarah, berbicara data adalah peristiwa. Dan sejarah kita ketahui ada sejarah sebagai kisah dan sejarah sebagai suatu fakta. Untuk menjadi ilmu pengetahuan tentunya harus objektif. Maka peristiwa-peristiwa pada masa lampau yang jaraknya terlalu panjang dengan kehidupan saat ini perlu adanya suatu apa yang disebut dengan interpretasi dan kritik sumber. Sehingga para ahli di dalam memahami sejarah Indonesia kuno seringkali membandingkan antara data prasasti yang satu dengan data prasasti lainnya atau data prasasti dengan benda artefak lainnya atau data prasasti dengan hasil kajian para ahli arkeolog atau para sejarawan. Di sinilah kita bisa mengetahui bahwa sejarah Indonesia kuno begitu penting untuk digunakan sebagai penguatan jati diri bangsa. Karena apa? Data-data yang dipakai berasumber dan ada di dalam wilayah Nusantara. Di mana sebagian besar menggunakan huruf yang paling tua adalah huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Yang seiring dengan waktu kemudian menjadi bahasa Jawa kuno, kemudian bahasa Jawa modern yang kita kenal sampai saat ini. Di dalam perkembangannya, yang sangat menarik bahwa hasil ide dan gagasan manusia pada masa itu, yaitu abad IV sampai pada abad XIII, memberikan satu peristiwa-peristiwa yang tertulis di dalam prasasti. Namun sayang, di dalam prasasti tidak semua terungkap apa yang menjadi satu peristiwa penting di dalam suatu kehidupan masyarakat saat itu. Dan yang sayang sekali, bahwa di antara data-data yang ada, seringkali juga tidak lengkap. Ketidak lengkapan dari data, ini diakibatkan karena yang pertama, belum adanya penelitian dari para ahli tentang data itu. Atau juga bisa, data itu belum ditemukan. Atau juga bisa, ada satu missing link yang memang memberikan satu kegelapan di dalam kontinuitas dari priorisasi masa itu. Dalam hal ini, saya akan memberikan satu temuan bahwa dari penelitian di pesisir utara Jawa, maka akan bisa diketahui adanya kehidupan periode masa kuno abad XVIII di Jawa. Di mana abad XVIII selama ini, seringkali hanya didominasi dengan tulisan-tulisan yang berkisar tentang kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Seakan-akan, di Jawa setelah Taruman Negara ada suatu kegelapan, karena diketahui prasasti canggal yang tertua di Jawa, dari Magelang, kemudian beberapa peninggalan, itu semuanya berasal dari abad IX dan X. Jarang sekali sampai saat ini para ahli bisa memberikan satu ilustrasi tentang abad XVIII di Jawa. Dengan adanya temuan artefaktual, terutama berupa prasasti, di pesisir utara Jawa tepatnya di Batang, maka akan kita ketahui bahwa ternyata di pesisir utara Jawa merupakan suatu awal peradaban dari Indonesia kuno. Tadi sudah saya sampaikan bahwa prasasti merupakan sumber penting untuk memberikan suatu ilustrasi tentang adanya suatu peristiwa. Karena memang di dalam prasasti, formula prasasti seringkali pada awal berisi puji-pujian pada dewa. Kemudian formula berikutnya adalah urayan atau rangkaian peristiwa yang sangat penting di dalam historiografi Indonesia. Dan formula yang ketiga biasanya penutup yang ditulis dengan satu ancaman bagi siapa yang melanggar. Jadi ada satu bentuk formula prasasti yang demikian. Demikian juga dengan prasasti abad 78 yang ada di pesisir utara Jawa. Menilik dari bahasanya, kita bisa ketahui bahwa ada satu komunitas kehidupan pada abad 78 karena adanya prasasti yang ada di pesisir utara Jawa ditemukan dengan berbahasa Melayu kuno kemudian. Dan Melayu kuno ini merupakan identifikasi bahasa yang lebih kuno daripada Jawa kuno. Melayu kuno, bahasanya kemudian tulisannya ditilik dari para epigraf ternyata memberikan satu tulisan yaitu bentuk pasca palawa. Kita ketahui bahwa huruf palawa ini ada pada masa kutai dan taruman negara. Tetapi di pesisir utara Jawa, kita tidak bisa menggolongkan apakah ini jenis bahasa palawa atau Jawa. Sehingga para ahli kemudian memberikan satu identifikasi jenis tulisan itu adalah pasca palawa. Yang pertama adalah prasati bendosari ada di Gringsing dan prasati sojomerto. Penemuan prasati sojomerto tahun 70-an ini menjadikan suatu penemuan yang sangat monumental namun sayang tidak diteruskan oleh para ahli untuk kajian di pesisir utara Jawa. Namun, ditilik dari peristiwa apa yang ada di dalam prasati sojomerto dan prasati bendosari yang ada di Gringsing keduanya memberikan suatu ilustrasi adanya nama lokal yaitu Dapunta Hyang Selendra. Para ahli selama ini menyangaitkan bahwa Dapunta Hyang Selendra ini kaitannya dengan agama Buddha Selendra yang ada di Sumatera. Namun, ternyata dari kajian disertasi Ufi Saraswati tahun 2018 bisa dipastikan bahwa Dapunta Hyang Selendra yang dimaksud adalah Raja Penguasa Gunung. Saila itu artinya gunung dan Selendra itu adalah Indra, penguasa gunung. Dan ini bisa difahami mengingat bahwa letak daripada prasati sojomerto di Batang, prasati bendosari di Gringsing yang berangka tahun, yang memiliki indikasi angka tahun artinya dia tidak menunjukkan angka tahun tetapi menunjukkan indikasi tulisan abad 78 bisa difahami merupakan jejak-jejak awal sebelum Hindu-Buddha ada di dataran Kedu. Selain itu, ada satu prasati yang juga cukup penting yang sekarang tersimpan di Museum Nasional adalah Prasasti yang tertulis di Bantalan Satu Arca Nandi. Di dalam Bantalan Arca Nandi, ini mengisyaratkan bahwa komunitas atau masyarakat saat itu pemuja siwa. Cuma persoalannya adalah bahwa siwa yang ada di pesisir utara Jawa ternyata memiliki perbedaan dengan siwa pada abad berikutnya, yaitu abad 9-10 di Jawa Tengah dengan adanya Perambanan dan beberapa candi lainnya kemudian adanya penguasa Mataram Kuno dan pada masa Jawa Timur. Diketahui bahwa selama ini, siwa awal yang dikenal dengan Weda itu hanya ada pada Kutai, kemudian Bangka Sumatera, Taruman Negara di Jawa Barat, dan Gajayana di Jawa Timur. Di Jawa Tengah tidak pernah diurekan sama sekali. Namun dari adanya sebaran prasasti, kemudian letak artefaktual pada landscape batang, dari disertasi Ufi Saraswati bisa diketahui bahwa prasasti tersebut terletak pada satu tingkat, yaitu tingkat tempat yang disebut dengan Jana Loka. Dan Jana Loka adalah tempat daripada bersemayam para dewa yang dipimpin atau dengan pemimpin tertinggi yang disebut dengan Dewa Wisnu. Kita ketahui bahwa pada sejarah Indonesia Kuno, Kutai, maupun Taruman Negara, memang seringkali rajanya memuja Wisnu atau Wisnawa, tidak memuja Siwa. Ini salah satu ciri indikasi adanya Hindu yang tertua dibanding dengan Hindu pada masa Mataram abad 9-10. Dengan ditemukannya prasasti, tujuh prasasti di batang, terutama juga prasasti-prasasti itu adalah prasasti yang memberikan satu indikasi, tidak hanya abad tujuh, tapi juga abad delapan. Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan adalah prasasti Gringsing atau prasasti Bendosari dan prasasti Sojomerto. Berikutnya adalah prasasti yang lebih muda adalah prasasti Kepoko. Dan prasasti ini memiliki tulisan abad delapan. Di batang, ada juga prasasti yang paling muda, yaitu prasasti Indrakila. Kita ketahui bahwa prasasti Indrakila ini letaknya ada pada tempat yang paling atas, yaitu di daerah berasal dari daerah Kepoko ini berasal dari daerah Bawang, Maesori, Blado. Sehingga memberikan satu ilustrasi, adanya suatu teori yang tepat dengan adanya perjalanan prasasti mulai dari pesisir Bendosari Gringsing sampai dengan yang di atas, yaitu prasasti Kepoko. Sehingga memberikan satu ilustrasi bahwa memang adanya suatu jejak-jejak perjalanan dari pelaku saat itu. Siapa? Yaitu masyarakat yang hidup saat itu memberikan satu peradaban. Peradaban yang kuno sebelum adanya Mataram abad 9-10. Dan diketahui bahwa batang itu sendiri merupakan suatu wilayah yang bersinggungan atau hanya boleh dibedakan dengan satu, kalau misalnya badan itu ada dada dan punggung. Dadanya adalah batang dan punggungnya itu adalah dieng. Dan candi dieng, gusan, candi dieng tidak ada ahli pun yang membantah sebagai candi yang paling tua di Jawa Tengah. Sehingga boleh dikatakan bahwa antara ide gagasan sampai pada suatu perilaku ritual ini memberikan suatu kesinambungan. Sehingga boleh dikatakan bahwa saya tekankan bahwa abad 7-8 di Jawa ini dengan adanya tujuh temuan prasasti yang ada di Kabupaten Batang memberikan satu penekanan bahwa setelah taruman negara itu tidak lenyap sama sekali. Dan yang lebih penting bahwa dengan adanya pemuja siwa maka akan merujuk pada satu persoalan-persoalan yang selama ini Sanjaya atau Selendra kayak ada di Jawa Tengah. Tapi dengan adanya temuan prasasti tersebut maka boleh dikatakan penguasa pribumi yang ada di Jawa Tengah adalah Sanjaya. Dan ini bisa dikaitkan dengan adanya prasati Balitung di mana Balitung memberikan satu ilustrasi Rahyangta, Rimedang, Ripopitu Raja Sanjaya di mana sebagai suatu nama pendahulunya sebelum abad 9-10. Demikian yang mungkin bisa saya berikan sebagai suatu ilustrasi isian pada sejarah Indonesia kuno dengan adanya temuan tujuh prasasti yang ada di Kabupaten Batang memberikan satu penekanan memberikan satu ilustrasi bahwa di Jawa Tengah setelah taruman negara ada satu link yang terputus yang sudah terjawab sekarang bahwa sebelum mataram kuno ada satu komunitas di pesisir utara Jawa yang beragama Weda. Ini dari pembuktian pendekatan yang sebut dengan arkeologi landscape karena prasasti-prasasti itu ada pada satu tingkatan landscape ajaran Hindu yaitu pada tingkatan yang disebut dengan tingkatan tadi, jana loka. Jadi, boleh dikatakan trilogia yang kita kenal itu merupakan satu tingkatan pada awal kemudian pada awal abad atau abad 78 itu boleh dikatakan masih ketat aturan dari India di dalam memaknai tentang kosmologi kosmologi itu artinya tingkatan-tingkatan daripada alam semesta yang dikenal di dalam agama Hindu adalah pertama burloka buarloka suarloka kemudian tapaloka kemudian janaloka mahaloka dan satyaloka untuk satyaloka ini adalah tempat adikodrati yang tidak bisa terjangkau oleh manusia sedangkan burloka adalah suatu tingkatan alam manusia sehingga alam surga yang ada yaitu mulai dari buarloka sampai dengan mahaloka ini memberikan suatu ilustrasi bahwa di Batang memberikan satu kesimpulan atau boleh dikatakan memberikan suatu ilustrasi tentang adanya India yang masih ketat aturan tadi dengan bahwa landscape di Batang itu tidak hanya sebagai landscape alami tapi juga landscape surga atau ruang imajiner surga abad 78 dengan dibuktikannya tadi pertama adalah dari segi epigrafi dan letak insitu daripada prasasti tersebut tapi pertanyaannya apakah hanya prasasti yang memberikan penguatan ternyata tidak untuk memberikan suatu ilustrasi penguatan abad 78 di Jawa Tengah itu tidak hanya prasasti tapi juga arca kemudian candi walaupun di Batang tidak ditemukan sama sekali candi utuh tapi hanya guguran candi hal ini bisa difahami karena memang kita tahu batu itu juga akan mengalami pelapukan sesuai dengan kodratnya dimana semakin lama bahan itu maka akan juga mudah hancur untuk ditemukan pada saat ini ini mungkin yang bisa dijadikan satu ilustrasi kalau ada pertanyaan mengapa di Kutai di Taruman Negara atau pada awal-awal Hindu-Buddha tidak atau jarang sekali ditemukan candi yang utuh ini bisa difahami pertama mengingat bahwa pengrusakan itu bisa diakibatkan secara alami yang kemudian kedua adalah bahwa candi-candi itu pernah terpendam oleh lava gunung yang ada di Kabupaten Batang apa gunung yang ada di Kabupaten Batang adalah Gunung Prawu dan Gunung Prawu merupakan satu gunung yang boleh saya sampaikan sebagai satu gunung Mahameru karena dia memiliki lima puncak memang tidak semua gunung itu merupakan gunung Mahameru dengan persyaratan gunung disebut Mahameru apabila memiliki lima puncak dan ini sesuai apa yang disampaikan oleh Lokes Chandra bahwa perjalanan manusia itu melampaui pada satu lima tingkatan dan ini ternyata juga diterapkan di Kabupaten Batang sebagai suatu landscape yang memberikan satu budaya awal kehidupan masyarakat Jawa kuno abad 78 demikian yang mungkin bisa saya berikan sebagai satu ilustrasi yang cukup up to date untuk perkembangan sejarah Indonesia kuno saat ini terima kasih selamat menikmati